Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Fren Bezalelinting Saya itu kelas 3 SMP dan saya itu berasal dari pelunggun Jalan Pintu R4 Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, alangkala baiknya kita berdoa Kita berdoa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah masih memberkati kami hingga saat ini Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Kiranya berkatilah firman-Mu ini agar bisa tinggal di dalam hati kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan, di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru selamatkan menghidup Haleluya, amin Temanya adalah, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Bahannya dari Yeremia 1, ayat 5-8 Kita baca ya Sebelum aku membentuk Engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal Engkau Dan sebelum Engkau keluar dari kandungan Aku telah meluruskan Engkau Aku telah menetapkan Engkau menjadi Nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah, Tuhan Allah Sesungguhnya, aku tidak pandai berbicara Sebab, aku ini masih muda Tetapi, Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan, aku ini masih muda Tetapi, kepada siapapun Engkau, kuutus Haruslah Engkau pergi Dan, apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah ku sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab, aku menyertai Engkau Untuk melepaskan Engkau Demikianlah firman Tuhan Tuhan itu sudah mengenal kita Sebelum kita itu dilahirkan ke dunia ini Atau bisa dibilang Saat kita masih dalam kandungan ibu kita Saat kita dalam kandungan ibu kita Tuhan itu sudah memiliki rencana buat kita Tuhan sudah membuat Sejarah atau buku yang isinya Nanti bagaimana kita itu berkembang Dari kita saat masih bayi Mulai memberanjak kerewasa Dan juga saat kita dalam kandungan ibu kita Tuhan itu sudah menaruh sifat-sifat kita Talenta-talenta kita Mengapa sih Allah itu bisa mengenal kita Atau Tuhan itu bisa mengenal kita Ya karena Tuhan itu yang menciptakan kita Contoh Bagaimana buku, handphone, atau alkitab ini Bisa tercipta Ya karena Pasti karena ada penciptanya Kita pun Bisa dikenal Tuhan Karena Tuhan yang menciptakan kita Dan Orang yang diciptakan Tuhan Masing-masing itu memiliki tujuan Tujuannya adalah Satu Menyenangkan hati Tuhan Dua Memulai kenama Tuhan Ketiga Mengajak orang Untuk memulai Mengenal Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Dan memulai kenama Tuhan Dengan tujuan itu Tuhan memberikan kita masing-masing talenta Seperti Kemampuan kita Sesuatu kemampuan yang unik Contoh Kita itu bisa lebih Pandai matematika Daripada orang lain Talenta yang kita punya itu Kita gunakan untuk Tuhan Atau kita gunakan untuk Supaya kita bisa berguna bagi orang lain Kita gunakan talenta yang di Untuk Tuhan itu Untuk menyenangkan hati Tuhan Dan memulakan nama Tuhan Kedua Menjadi berkat bagi orang lain Supaya Tuhan itu Menjadi lebih senang Dan nama Tuhan itu dipermuliakan Apa sih itu berkat? Berkat adalah ketika kita itu berguna bagi orang lain Contohnya Saya ini Tiga bersaudara Anak pertama itu Laki-laki Abang saya Abang saya itu pandai mengedit Kadang kalau kalian disuruh buat video Misalnya contoh Buat video bahasa Inggris Dia yang ngedit tuh Supaya video kami lebih bagus Kalau video kami lebih bagus Kan nilai kami kan jadi lebih bagus Kalau saya pandai matematika Jadi kadang saya ngajarin adik saya Kalau adik saya tidak tahu Kalau adik saya Perempuan pandai bermain keyboard Jadi kadang Kalau ada acara natal Atau acara-acara gereja Adik saya itu yang Ikut membawa acara Jadi teman-teman Kita itu harus menjadi berkat Bagi orang lain Gunakanlah talenta yang kalian miliki Jangan simpan talenta kalian Tuhan itu gak suka Kalau kita itu simpan talenta Yakinlah berkat Tuhan itu Akan datang sendiri Jadi kita ini Hidup dunia ini Tidak boleh mencari berkat Kita itu harus berguna bagi orang lain Membuat hati Tuhan senang Dan nanti berkat itu Datang sendiri kepada kita Seperti yang dikatakan Matthew 6 yang 33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan kepadamu Seperti yang dikatakan Matthew 6 yang 33 Kita itu harus mencari Tuhan Terlebih dahulu Kita berkomunikasi Kita itu harus menjadi Sahabat Tuhan Baru kita tahu Isyati Tuhan Kalau kita tahu Isyati Tuhan Kita tahu apa yang Direncanakan Tuhan Untuk kita Jadi teman-teman Marilah kita Hidup untuk menjadi berkat Berjalan kita itu masih panjang Jangan katakan kita itu Ah aku ini kan masih muda Belum janganlah aku dulu Jadi hamba Tuhan Jangan katakan gitu Tetapi malah kan Kita dari muda lah Kita itu membuat hal-hal yang Menyenangkan hati Tuhan Jadi teman-teman Hidup itu adalah Pilihan Pilihan mengikut Tuhan Atau ikut Iblis Hidup Tuhan Pilih Hidup Apa Pilih Tuhan Atau tidak sama sekali Kalau kita hidup Untuk Tuhan Atau mengikuti Bersama Tuhan Saat kita Ada masalah Memang Kalau kita hidup Bersama Tuhan Pasti ada aja masalah Yang datang Tetapi saat kita ada masalah Itu yakin lah Tuhan itu ada di samping kita Jadi saat ada masalah Ya udah Kita itu lewat aja Seperti kita itu Mengikuti orang saya Lebih gampang gitu loh Lebih mudah Tidak ada masalah Dan Kalau kita ikut Tuhan Berkat itu akan datang Kepala kita Kalau kita tidak ikut Tuhan Saat kita ada masalah Masalah itu Terasa berat banget gitu Dan Ya karena Tuhan itu Tidak ada samping kita Ya namanya kita tidak ikut Tuhan Dan kalau tidak ada masalah Terasa berat Tidak dibantu Tuhan sama sekali Jadi Kalau kita tidak ikut Tuhan Kita itu Nanti berkat itu tidak akan datang Kepala kita Hidup itu juga Kesempatan Secontoh Kita itu Diberi kesempatan Saat kecil Disuruh belajar Karena nanti pasti Nanti ada Waktu Dimana nanti Kita akan diminta Untuk menggunakan Apa yang kita pelajari Saat kita masih kecil Jadi saat kita kecil Dari kita kecil Sampai sekolah SMA Kuliah Kita itu disuruh belajar Mengasah talenta kita Jadi pas kita Sudah selesai sekolah Kita kan harus cari kerja Kalau kita malas Belajar Dari pas kita kecil Main-main aja kerjanya Susah cari kerja Kalau kita Dari awal Sudah pernah belajar Gak malas Pas cari kerja Mudah Dan Kalau kita malas Memang Sekitar kecil Boleh Main-main Boleh Cuman Kita atur waktunya dulu Untuk menyenangkan Hati Allah Dan menggunakan Allah Kita itu harus jadi berkat Bagi orang lain Mengikuti rencana Tuhan Dan Saya ingatkan sekali lagi Hidup-hidup ini Kita itu gak boleh mencari berkat Tetapi kita itu harus Berguna bagi orang lain Dan menyenangkan hati Tuhan Bagaimana berguna bagi orang lain Kita itu harus punya talenta Talenta itu bagaimana Kalau kita punya talenta Kita itu harus Sasah dari kecil Pas dari kecil Kita harus belajar Ya Dan Saat kita itu hidup Kita harus berkenan bagi Allah Dan saat kita berkenan bagi Allah Hidup kita itu harus Pasti hidup kita itu diberkati Jangan nanti saat kita Meninggal Kita gak Gak ada guna Untuk Tuhan gitu Dan Yang saya Dan Untuk penutupnya ya Saya ingatkan Saat kita dari Saat kita mulai dari bayi Saat kita mulai Terlahir ke dunia ini Saat pertama kali Mama Papa kita memberi nama Kita itu Tujuan pertama kita itu adalah Mencari Tuhan Setelah kita mencari Tuhan Kita harus membuat komunikasi Dengan Tuhan Kita harus menjadi teman Tuhan Kita harus menjadi sahabat Tuhan Kalau kita pengen tahu rencana Tuhan kan Untuk hidup kita Kita kan harus tahu Isayati Tuhan Kalau kita pengen tahu isayati Tuhan Kita harus menjadi Sahabat Tuhan Makanya kita cari Tuhan Berkomunikasi dengan Tuhan Caranya dengan berdoa Membaca Alkitab Dan Setelah itu Barulah kita tahu rencana Tuhan Setelah kita tahu Kita harus jalani Malah nanti Kalau gak tahu Malah gak kita jalani Dan sebelum kita menutup Ibarat kita kali ini Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kami hidup Haleluya Amin